Intro Menyambut datangnya bulan suci ramadhan tahun 2023 Salah satu klub elit Liga Inggris The Blues Chelsea Baru-baru ini membuat acara untuk menggelar buka bersama di stadion kebanggaan mereka Stamford Bridge Melalui situs resminya, Chelsea mengajak para fans Terutama yang beragama Islam untuk menggelar buka puasa atau iftor di Stamford Bridge pada tanggal 26 Maret mendatang Agenda itu dilakukan untuk menyambut ramadhan yang diperkirakan akan dimulai tanggal 22 hingga 23 Maret mendatang Di acara buka bersama itu, Chelsea akan mengundang umat muslim Mulai dari supporter hingga anak-anak sekolah untuk buka puasa bersama di stadionnya Dengan ini, The Blues menjadi tim pertama di Premier League yang akan menggelar acara seperti ini Untuk menggelar acara buka puasa, Chelsea bekerja sama dengan Ramadan Trend Project Yaitu badan amal yang dibentuk untuk merangkul komunitas muslim dan mengajarkan pemahaman Ramadan Kami merasa terhormat untuk bisa menggelar iftor bersama ke Stamford Bridge Sedemikian rupa, Pride of London akan menjadi klub Premier League pertama dalam sejarah yang menyelenggarakan acara iftor bersama Sepak bola dan Ramadan menyatukan orang-orang melalui pengalaman bersama Dan kami sangat senang berbagi perayaan penting ini dengan para pendukung sepak bola dari semua latar belakang Mewakili komunitas-komunitas, Chelsea melalui Chelsea Foundation menjadikan acara buka puasa tahun ini sebagai bagian dari kampanye Not To Hate Yang merupakan program kestaraan, keberagaman, dan inklusi di seluruh klub Mempromosikan toleransi beragama adalah salah satu area fokus utama Not To Hate Chelsea sendiri memiliki banyak pemain muslim di dalam skuadnya Di antaranya ada N'Golo Kante, Kalidu Kulibali, Hakim Ziyech, Wesley Fovana, Edward Mendy, dan Denny Zakaria Saya senang mengumumkan program iftor bersama kami bersama Ramadan Trend Project Dan kami sangat bangga menjadi klub Premier League pertama yang melakukannya Mengenal Ramadan dan komunitas muslim kami adalah aspek penting dari pekerjaan kami dalam mempromosikan toleransi beragama Dan saya berharap dapat menyambut semua orang pada hari Minggu 26 Maret sebelum Chelsea Di tahun lalu, klub Inggris lainnya yaitu Blackburn Rovers juga telah menggelar sholat Idul Fitri di markas mereka Ewood Park Blackburn Rovers menjadi klub Inggris pertama yang menjadikan stadionya untuk kegiatan sholat Idul Fitri Dengan menciptakan sejarah baru itu, klub yang berlaga di kasta kedua Liga Inggris itu mengukuhkan namanya sebagai klub yang ramah bagi komunitas muslim Terima kasih telah menonton!